Ferrati Ferro Nah sahabat Ferrati, seperti yang saya sampaikan di awal Di sebelah saya sekarang sudah ada sebuah mesin kopi full otomatik dari Ferrati Ferro dengan tipe FCM506 Secara ukuran, untuk tipe mesin full otomatik ini merupakan mesin full otomatik dengan ukuran paling besar Nah disini untuk size-nya ataupun dari dimensi dari mesin ini yaitu di 45 cm dikali dengan 30 dan 37 cm Jadi untuk mesin ini masih tergolong dengan size yang nyaman dan compact ya sahabat Ferrati Lalu kita bisa lihat secara desain dan juga warna Mesin ini juga memadukan two colors, two tone colors yaitu black dan juga grey ataupun silver di depan sini Merupakan sebuah perpaduan yang nyaman dan juga manis dan indah dilihat ya Untuk tangki airnya sendiri ini memiliki kapasitas 1,8 liter Yang kita bisa tahu ya, 1,8 liter bisa buat banyak sekitar 15 sajian kopi yang pastinya Itu merupakan kapasitas yang cukup banget nih untuk di segmen office ataupun up Untuk di rumah kalian sangat support ataupun sangat mumpuni sekali Lalu selanjutnya Di bagian kanan ini apa sih? Nah ini nih yang paling seru Di sisi bagian kanan terdapat sebuah bin hooper lagi yang merupakan ini pintu kecil Mesin ini pun sudah support sekali untuk kalian masukkan biji kopi ataupun kopi yang sudah halus Sahabat Ferrati, sekarang kita mengarah ke bagian sisi depan dari unit ini Di sisi depan ini kita bisa lihat langsung ya Terdapat sebuah layar LCD yang ini merupakan layar touchscreen untuk pengaturan ataupun mengoperasikan produk ataupun unit mesin kopi FGM-506 ini Lalu terdapat tombol power dan juga spout untuk brewing di depannya Dan juga pasti kita bisa lihat disini terdapat dip tray sebagai wadah air kotor ataupun wasting water Yang terdapat di bawah dari mesin ini Mesin ini memiliki daya listrik atau membutuhkan daya listrik yang sangat hemat Yaitu di 1400 Watt dengan voltase 220 Volt Satu fast yang artinya merupakan sebuah jenis listrik ataupun sebuah segmen listrik di sekitar rumahan sampai small industry Jadi kalian tidak perlu khawatir nih Untuk pemakaian ini sangat user friendly sekali, sangat mudah sekali dioperasikan Nah sahabat Ferrati, untuk spesifikasi bagian dalam dan juga material bagian luar sudah kita bahas semuanya dan juga kita sudah kupas tuntas Pasti kita pun tidak terasa puas ya Kalau misalkan kita tidak coba nih, kita tidak trial mesin ini untuk kita buat sebuah sajian favorit Yang pastinya disini saya akan coba untuk pembuatan americano, espresso dan juga cafe latte Nah sahabat Ferrati, sekarang saya sudah koneksikan mesin ini ke jalur listrik ataupun sudah saya colokkan ke listrik Tapi sebelum itu saya sudah memprepare atau sudah mempersiapkan air di dalam tangki Karena apa? Karena saya tidak mau terjadi sebuah overheating yang nantinya akan memberikan kendala pada unit Oke gak sabar lagi, langsung saja kita aktifkan FCM506 mesin Ferrati Ferrati Full Automatic Coffee Machine Wah, keren banget ya Disini mesin ini sudah melakukan preparing atau sedang melakukan preparing persiapan untuk pemanasan mesin Dan juga untuk apa sih, untuk penajasan atau pencocokan dari semuanya, grindersnya yang di dalam dan juga nantinya Pastinya setelah beberapa menit kemudian sampai bar ini sudah full Itu artinya mesin ini sudah bisa beroperasional Nah, jadi kalian itu gak perlu nih harus repot-repot mempersiapkan airnya Maksudnya mempersiapkan kalibrasi, blablabla segala macam Karena disini sudah cukup pintar ya Untuk mesin ini akan memberikan adjustment pada kondisi mesin pada saat itu juga Oke sahabat Ferrati, sekarang sudah saya siapkan dan sudah aktif dan sudah apalagi ya Sudah siap nih mesin ini Sudah bisa kita brew, espresso, cafe latte, ataupun juga cappuccino Nah, pertama-tama saya mau bahas dulu nih di bagian fitur yang terdapat di display LCD ini Disini kita bisa lihat terdapat sebuah menu espresso, coffee, cappuccino, latte, hot water, dan juga powder Yang merupakan sajian yang ditawarkan oleh Ferrati Vero FCM506 Full Automatic Disini juga terdapat sebuah setup ataupun untuk mengkalibrasi ataupun setting Di setiap menu-menu yang ditawarkan oleh Ferrati Vero FCM506 Nah, disini akan saya coba untuk masuk ke menu language Dimana pada menu ini kalian bisa memilih bahasa yang digunakan pada mesin ini Terdapat empat pilihan Karena saya menguasai bahasa Inggris, pastinya saya lebih memilih bahasa Inggris Lalu juga yang kedua terdapat menu di scale Disini menu ini untuk membersihkan, sistem membersihkan dari brujet espresso-nya Nah, gak sabar nih, sahabat Ferrati, saya udah mau ngicipin kopi favorit saya Yaitu Coreros dengan blend 50-50 Yang merupakan produk dari Ferrati Vero Yang juga merupakan naungan dari PT Indotar Persada Untuk beans ini favorit saya banget, kenapa? Karena profilnya cocok untuk di berbagai menu atau sajian kopi Mulai dari espresso Every morning saya espresso pakai Coreros 50-50 Dengan formula yang tadi saya sebutkan 50%-50% Disini saya mau langsung eksekusi untuk mesin ini membuat sebuah espresso Saya adjust ketinggiannya karena saya tidak mau hasil yield Ataupun ekstraksi espresso pada mesin ini bertabrakan terlalu jauh Yang pastinya akan memberikan dampak kurang menyenangkan ya Untuk sebuah proses espresso Kita tunggu, kita bisa dengar juga Untuk mesin ini sedang menggrinding ataupun menggiling otomatis biji kopi Yang tadinya kita masukkan ke dalam hooper Dan setelah sudah sesuai dengan dose yang di adjust oleh mesin Dan juga langsung tidak pakai lama Dibrew oleh mesin FTM 506 Yang kita bisa lihat secara hasil Oh my god Secara hasil super duper Gokil hasilnya Kremah sudah pasti tidak perlu kita ragukan lagi Tinggal kita coba tes Kita coba icip-icip Kremah bagus Bagaimana nih hasil kopinya Hasil espresso-nya Di mesin ini cukup unik Mungkin karena tadi saya pilih Untuk di water temperature-nya Di bagian medium ya Mungkin untuk di bagian low dan juga high Pasti akan memberikan cita rasa yang lebih unik lagi Karena water temperature kita tahu sendiri ya Itu merupakan variable yang sangat penting Variable besar dalam penyedohan sebuah kopi Nice espresso Nah sahabat Ferrati Sudah saya cobain nih Espresso hasil dari FTM 506 Hasilnya oke Dan juga punya karakter yang berbeda ya Dari espresso yang saya gunakan biasanya pada mesin yang lainnya Itu kenapa bisa terjadi Karena terdapat variable hot water yang bisa kita adjust Maksudnya Temperature water yang bisa kita adjust Mulai dari medium, low dan juga high Nah disini Untuk temperaturnya Sangat memberikan cita rasa yang unik dan berbeda-beda di setiap levelnya Percaya atau nggak percaya? Nih cobain FTM 506 Lanjut sebelum kembung ya Saya mau coba buat bikin cafe latte Disini Sudah saya siapkan Satu jak Susu fresh milk Nah dan juga Cangkir kesayangan saya Udah Oke Langsung aja Saya koneksikan Atau saya Masukkan selang Untuk penarikan susunya Nggak perlu capek-capek Nggak perlu lama-lama Nggak perlu tamping-tamping Langsung aja Pilih latte Tunggu Sampai proses latte ini Selesai Dan juga Saya bisa tinggal untuk Melakukan kegiatan yang lain Tapi nggak mungkin dong Saya melakukan kegiatan yang lain Saya akan tetap bahas Nah Di saat proses ini Pertama-tama Susu akan masuk Atau di Eksekusi terlebih dahulu Oleh Mesin FTM 506 Dan Sambil di eksekusi Dia akan dipanaskan Kalian bisa perhatikan Susunya Makin lama Makin berkurang Dan juga Buih susu pun Akan Diciptakan Ataupun Diproses Oleh mesin ini Jadi Bukan latte yang Seperti pada biasanya Susunya Tidak ada form Mesin ini Dapat menghasilkan Form Yang Pastinya akan memberikan Visual Lebih menarik Yang buat kita Makin Semangat Untuk ngopi Terdengar dong Barusan Nah Pada proses Ataupun pada fase ini Mesin ini Sedang melakukan Grinding Ataupun Memproses Kopinya Yang merupakan Pastinya Bahan baku Yang tadinya Sudah kita masukkan Kedalam hooper Atau biji kopinya Sudah kita masukkan Kedalam hooper Yang menjadi Sebuah bahan baku Dari hasil Espresonya Kira-kira Berapa menit ya Tadi ya Satu dua menit Satu dua menit Latte Untuk Kalian cicipi Dengan biji kopi Kesayangan kalian Sudah bisa Kalian nikmati Bagaimana Mudah Dan juga Praktis banget Mesin ini Seperti pada Umumnya Mesin Fully otomatik Dari Ferrativero Untuk mesin ini Atau mesin Fully otomatik Lagi-lagi Dapat Menghasilkan Susu Dan buih Susu Yang Memiliki Teh Sangat Manis Sweetness Sangat Mencolok Saat pertama kali Saya teguk Dan Creamy nya Luar biasa sih Untuk sebuah latte Ini sangat nyaman sih Buat saya Oke Sobat Ferrati Sekarang Sudah masuk kita Di bagian Kesimpulan Untuk result Dari mesin ini Menurut saya Untuk Overall Mesin ini Sangat Kompleks Sekali Secara Size Dan juga Hemat Daya Listrik Untuk kita Ketahui 1400 Watt Untuk mesin Secanggih Ini Sekeren Ini Sangat worth it Sekali Sangat Hemat Daya Sekali Selanjutnya Untuk kalian Yang masih Awam Sekali New entry Sekali Di Perkopian Nggak perlu Khawatir Nggak bisa Pakai mesin Ini Saya rasa Kalian Pasti Bisa Karena Fitur Yang Ditawarkan Oleh Verativero Ini Sangat Mudah Sekali Kita Pahami Fitur Fitur Ataupun Menu-menu Yang Ditampilkan Tidak Hanya Sekedar Tulisan Tapi Terdapat Sebuah Gambar Yang Kita Bisa Visualkan Oh Ini Latte Ini Espresso Ini Cappuccino Yang Pastinya Kita Nggak Akan Kebingungan Untuk Memakai Produk Ini FCM 506 Nah Sobat Verati Selesai Sudah Untuk Episode Kali Ini Di Review Mesin Verativero Dengan Tipe FCM 506 Fully Automatic Ya Bagaimana Tangkapan Kalian Dan Juga Kalau Kalian Masih Bingung Ataupun Masih Mau Ada Pertanyaan Yang Mau Dutarakan Boleh Banget Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Nanti Tim Kita Akan Survei Dan Kita Akan Berikan Jawaban Ataupun Ulasan Untuk Kalian Untuk Menjawab Semua Pertanyaan Kalian Dan Kalau Kalian Masih Penasaran Ataupun Mau Lihat Langsung Unitnya Unit Ini Ada Banget Di Showroom Kita Di Cikupat Angerang Maka Dari Itu Saya Juga Gak Pernah Bosan Buat Undang Sahabat Veratis Kalian Yang Suka Nge Vlog Bikin Video Youtube Apapun Itu Kalian Boleh Banget Mampir Di Showroom Kita Di Cikupat Angerang Disini Geraha PT Noter Persada Kita Menyediakan Atau Kita Punya Banyak Mesin Espresso Mulai Dari Grinder Espresso Machine Home Appliance Untuk Espresso Machine Dan Juga Professional Coffee Machine Banyak 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 Kalian Bisa Bebas Take Video Disini Dan Juga Kalian Boleh Unggah Di Media Media Yang Kalian Sayangi Nah Sahabat Veratis Selanjutnya Untuk Kalian Yang Mau Request Dibuatkan Video Review Unit Lainnya Kalian Boleh Untuk Tinggalkan Pesan Di Kolom Komentar Pada Video Ini Nanti Tim Kita Akan Survei Kita Akan Evaluasi Dan Kita Akan Buatkan Video Video Itu Untuk Kalian Nah Akhir Kata Jangan Lupa Untuk Selalu Dukung Youtube Channel Vera TV Indonesia Official Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Saya Lanjut Kopi Kopinya Enak Banget Pan Hyda Hukum Tking Looks Time Hukum T Bur Dih selamat menikmati